Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Wujang Deda Lasmana Di pertemuan sesi pertemuan seri penyusunan rencana kontigensi di masa pandemi COVID-19 kali ini kita bicara tentang rencana penanganan dan sub pembahasan sistem komando penanganan kedaruratan rencana dan tugas pokok komando penanganan kedaruratan rencana namun sebelum itu teman-teman sahabatku sekalian apakah sudah mengunduh buku catatan penyusunan rencana kontigensi di saat masa pandemi COVID-19 yang saya tulis yang seperti pada gambar ini adalah buku catatannya kalau teman-teman belum mengunduhnya silahkan diunduh dengan link unduhan itu ada pada keterangan pada video ini karena buku inilah yang saya jadikan acuan dalam sesi berbagi kali ini itu ya teman-teman jadi kita kali ini kita membicarakan tentang sistem komando penanganan kedaruratan rencana dan juga tugas pokoknya sekarang kita bicara tentang sistem komando penanganan kedaruratan rencana ya sistem komando penanganan kedaruratan bencana ini merupakan jantung dan hatinya rencana kontigensi yang nantinya akan diterapkan dalam operasi penanganan kedaruratan bencana sehingga sistem ini harus kita rancang sedemikian rupa di rencana kontigensi sehingga mudah untuk diaplikasikan pada saat adanya respons penanggulangan bencana sistem komando ini tetap merujuk pada skenario yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah bicara tentang skenario kejadian sistem komando ini tetap merujuk pada skenario yang sudah kita buat ada dua di Indonesia berdasarkan pengalaman saya di penanganan bencana dan juga penyusunan rencana kontigensi itu ada dua sumber rujukan yang digunakan oleh teman-teman di daerah dan di pusat itu yang pertama adalah metode sistem komando penanganan kedaruratan bencana yang berbasiskan pada ICS atau incident command system dan juga peraturan kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana itu dua sumber itulah yang biasanya digunakan di lapangan dan juga sistem yang biasa digunakan di TNI itu juga biasanya menjadi pengaya yang memperkaya sistem komando yang ada di Indonesia nah walaupun tidak di dalam dua dokumen ini terdapat namanya sistem komando tetapi prinsip sistem komando itu sebetulnya nama tidak 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 ajak jadi tidak tidak kaku yang penting nama itu nama sistem komandonya itu diketahui disepakati kemudian diketahui oleh seluruh unsur sehingga nama sistem komandonya tidak ada yang berbeda-beda dalam satu wilayah penanganan daruratan bencana misalnya ada beberapa nama yang bisa saya ambil contoh ada tiga yang saya ambil contoh disini misalnya pada saat di Lombok pada saat di Lombok dan di Paludonggala Sigi dulu komandonya itu namanya komando tugas gabungan terpadu atau kogas gapat ya ini dia banyak sekali di apa diisi oleh teman-teman kita yang dari militer ya terus kemudian yang kedua itu pada saat penanganan COVID-19 itu juga kan menggunakan sistem komando juga nah ini dia namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nah di daerah itu ada juga diturunkan itu namanya jadi satuan tugas misalnya ada yang namanya satuan tugas ada yang tetap juga menggunakan gugus tugas di daerah ya tergantung yang ketiga pada saat kejadian Gunung Agung di wilayah Karangasem itu namanya nama komandonya itu disebut komando penanganan darurat Gunung Agung jadi nama itu tidak baku tetapi nama itu harus disepakati bersama diikuti bersama sehingga dalam sebuah dokumen itu namanya sama dokumen penanganan kedatuan yang tertentu itu dia sama jadi jangan sampai berbeda-beda misalnya bidang bidang operasi bilang A nama komandonya perencanaan beda lagi logistik beda lagi itu jangan jadi dalam satu komponen itu harus namanya sama sehingga mempermudah komunikasi dan mengingatkan kita bahwa kita ini dalam satu komando penanganan darurat bencana dalam fungsi komando dalam sistem komando dalam sistem komando itu terdapat lima fungsi dasar ini ya sistem komando yang baik itu terdiri dari lima fungsi dasar lima fungsi dasar ini tidak bisa dihilangkan tetapi bisa ditambahkan lima fungsi dasar ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sistem komando yang pertama itu adalah fungsi komando fungsi kendali fungsi koordinasi fungsi komunikasi dan fungsi informasi itu adalah yang fungsi dasar yang pertama fungsi dasar yang kedua yang harus dimiliki oleh komando sistem komando itu adalah perencanaan jadi ada fungsi perencanaan kemudian yang ketiga itu harus ada fungsi operasi terus kemudian yang keempat ada fungsi logistik yang kelima itu harus ada fungsi administrasi dan keuangan nah itu ya itulah lima fungsi dasar dalam sistem komando yang harus ada yang harus ada kalau kita lihat dari struktur komando ini teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah struktur dasar sistem organisasi penanganan pencana yang basisnya adalah sistem komando tadi itu yang pertama itu ada komandan disitu kemudian ada sekretariat ada perencanaan ada operasi dan ada logistik nah kita bisa lihat disini bahwa fungsi komando kendali koordinasi komunikasi itu ada pada komandan termasuk informasi terus kemudian perencanaan itu ada pada bidang perencanaan untuk operasi ada pada bidang operasi logistik juga begitu ada pada bidang logistik administrasi dan keuangan itu ada pada bidang sekretariat atau administrasi dan keuangan nah apa saja fungsi-fungsi penjabaran dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas kelima fungsi tersebut tugas-tugas dari kelima fungsi tersebut yang tarinya adalah untuk yang fungsi komando kendali koordinasi komunikasi dan informasi itu tugasnya adalah menetapkan tindakan strategis dan taktis mengorganisasikan melaksanakan dan mengendalikan operasi kemudian yang kedua itu melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya baik itu manusia peralatan logistik untuk penyelamatan logistik untuk penyelamatan dan bantuan kemanusiaan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga organisasi atau institusi yang terkait dan berada dalam sistem komando maupun di luar atau mitra dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan kedaruratan bencana jadi nanti di dalam sistem komando ini itu ada beberapa pejabat yang mewakili lembaga organisasi atau institusi yang yang melaksanakan khidmatnya dalam penanganan kedaruratan bencana ya misalnya disitu ada dari dinas kesehatan dari dinas perhubungan kemudian dari dari Palang Merah Indonesia dari Aksi Cipatanggap dari Mercy Corps dari Save the Children dan seterusnya kemudian juga ada dari sektor swasta ada juga dari media sehingga pentahelix yang sekarang dianut dalam penanganan kedaruratan dalam penanggulangan bencana itu masuk di dalam sistem komando ini kemudian untuk sekretariat itu memiliki tugas diantaranya adalah melaksanakan semua administrasi keuangan kemudian menganalisa kebutuhan dana terkait penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi kemudian mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi nah sekretariat ini juga mendapatkan informasi-informasi misalnya berapa kebutuhan operasi itu didapat dari teman-teman yang ada di dalam struktur tersebut misalnya dari perencanaan nah kemudian sekarang kita bicara tentang perencanaan itu tugasnya apa untuk fungsi perencanaan dia memiliki tugas itu memiliki tugas dan tanggung jawab atas pengumpulan evaluasi analisi data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana atau dokumen tindakan operasi tanggap darurat atau penanganan darurat bencana nah jadi orang-orang yang ada di bidang perencanaan ini merupakan perwakilan dari berbagai institusi juga yang nantinya dia melakukan pengumpulan-pengumpulan data dari dari semua komponen yang ada di sistem komando untuk dilakukan evaluasi analisa dan akhirnya ditentukan perencanaan operasi tanggap daruratnya sehingga semua komponen yang ada dalam sistem komando itu akan terlibat nah perencanaan yang dibuat ini sebaiknya itu digunak disiapkan itu untuk tugas perencanaan per 24 jam tidak lebih dari 24 jam kenapa karena kondisi di lapangan itu sangat dinamis sekali kondisi di lapangan penanggulangan rencana itu sangat sangat dinamis sekali sehingga kalau seandainya kita bikin rencana operasi untuk tindakannya ini adalah untuk 7 hari misalnya itu akan sangat tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan jadi rencana-rencana tindakan operasi itu harus paling tidak hanya untuk 24 jam ya ini nanti akan berbeda dengan dokumen rencana operasi yang disetting untuk 7 hari 30 hari atau dan seterusnya ini itu adalah rencana operasi secara umum tetapi untuk yang secara tindakan secara taktikal secara taktis itu per 24 jam perencanaan itu dibuat lanjutnya untuk fungsi operasi untuk fungsi operasi itu bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi baik itu penyelamatan evakuasi evakuasi korban pencinta serta benda pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengurusan pengungsi penyelamatan serta pemulihan sarana dan persarana darurat itu dengan cepat tepat efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan tindakan penanganan tanggap darurat bencana nah di lapangan ya fungsi ini akan terdapat akan dibantu oleh beberapa sub-sub-fungsi jadi dia akan nanti ada di bawahnya beberapa sub-sub-fungsi berdasarkan pada daerah bencananya tersebut dan juga karakteristik ancaman bencana ingat kita sudah pernah membahas dulu tentang karakteristik ancaman bencana setiap bencana kan memiliki berbeda ya karakter-karakternya nah disitu ada beberapa sub-fungsi yang di bencana A itu tidak ada bencana B ada di daerah A ada di daerah B itu tidak ada ya jadi sesuai ini sebetul-betul luas sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan nah sub-sub-fungsi itu misalnya adalah sub-fungsi operasi yang disebut dengan SAR atau search and rescue dan evakuasi itu digabungkan biasanya terus kemudian pelayanan kesehatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi pemulihan darurat sarana-prasarana penting terus kemudian di saat ini karena kita pada fase pandemi COVID-19 maka akan ada sub-fungsi pencegahan dan penularan COVID-19 nah itu teman-teman logistik teman-teman itu memiliki tugas yang pertama adalah penyediaan fasilitas jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat yang kedua melaksanakan penerimaan penyimpanan pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan yang ketiga melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum air bersih dan sanitasi umum yang keempat mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga atau organisasi yang terkait nah disini juga terdiri dari beberapa perwakilan dari beberapa lembaga organisasi yang terkait sehingga bisa betul-betul terpenuhi fungsi dan kebutuhannya perlu ingat disini logistik itu adalah dalam tugasnya dalam kisim komando itu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan internal komando bukan untuk penyintas sedangkan untuk penyintas logistiknya diurus terpisah namun bisa saja digabungkan dengan kondisi di lapangan itu berdasarkan fungsi yang benar-benar dipisahkan antara untuk kepentingan operasi dengan bantuan kepada kemanusiaan untuk masyarakat dalam sistem komando yang baik itu seorang pemimpin entah itu komandan ketua bidang atau koordinator termasuk seksi atau apapun namanya sebaiknya tidak memimpin lebih dari 7 orang dan tidak kurang dari 2 orang sehingga bila lebih dari 7 maka bisa dipertimbangkan adanya penggabungan dengan melihat pada kemiripan fungsi demikian pula bila hanya terdapat satu itu bisa dipertimbangkan adanya pemisahan berdasarkan adanya perbedaan fungsi nah itu ya teman-teman nah berikut ini saya sampaikan sebuah contoh struktur komando yang sudah dikembangkan yang di dalamnya itu terdapat fungsi komando kendali koordinasi komunikasi dan informasi yang dibantu secara tetap oleh unit sekretariat unit humas unit keamanan unit keamanan keselamatan dan adat dan juga ada unit menghubung nah ini semua berdasarkan kebutuhan di daerah nih teman-teman disini ada unit keamanan keselamatan dan adat ini di beberapa daerah memang adat itu dimasukkan jadi pertimbangan dalam operasi penanganan daruratan bencana nah seperti yang kita lihat juga di gambar tersebut disitu juga terlihat adanya bidang operasi untuk pencegahan dan pencegahan penularan covid-19 jadi ini berdasarkan butuhan teman-teman disini ada contohnya untuk organisasinya yang disaat adanya pandemi covid-19 kali ini nah kemudian setelah kita bicara tentang sistem komando ini maka kita harus merumuskan tugas pokok komando penanganan kedaruratan bencana tugas pokok kedaruratan bencana ini nantinya itu menjadi panduan komando unsur komando ya dan unsur pelaksana dalam melaksanakan penanganan darurat ya tugas penyataan tugas pokok ini pada saat kita membuatnya itu harus mencakup beberapa unsur yang pertama adalah siapa yang melaksanakan apa yang dilaksanakan kemudian kapan dan durasi pelaksanaan penanganan darurat bencana serta lokasi atau wilayah penanganan darurat bencana dan tujuan operasi penanganan darurat bencana jadi kelima unsur ini harus ada dalam narasi tugas pokok komando ya nah ini bisa kita lihat pada contoh yang saya tampilkan itu ada terdapat dua ya dua ini hanya contoh saja ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan oleh teman-teman yang pertama itu berbunyi ini daerahnya daerah fiksi ya organisasi darurat bencana kabupaten teluk bintano melaksanakan operasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari di kabupaten teluk bintano dalam meminimalisir korban jiwa dan harta benda serta melakukan pencegahan penularan COVID-19 yang kedua itu adalah organisasi penanganan darurat bencana gempa di kabupaten Belandung Barat melaksanakan operasi penanganan darurat selama 30 hari dalam rangka meminimalisir korban jiwa dan harta benda serta mencegah penularan COVID-19 di kabupaten Belandung Barat dari kedua contoh ini kita bisa lihat bisa memenuhi unsur tadi itu misalnya pertanyaan siapa yang melaksanakan yang melaksanakan ini adalah organisasi darurat jadi organisasi penanganan daruratnya disitu dinyatakan organisasi penanganan bencana jadi organisasi penanganan bencana gempa di kabupaten Belandung Barat atau di kabupaten Teluk Bintano itu adalah yang melakukan untuk menjawab siapa terus kemudian apa yang dilaksanakan itu juga disitu disampaikan operasi penanganan darurat banjir dan longsor nah kemudian kapan dan durasinya itu bisa dilakukan disitu selama 14 hari atau 30 hari sesuai dengan contoh yang tadi lokasinya dimana disitu disebutkan yang satu menyebutkan kabupaten Teluk Bintano yang satunya lagi di kabupaten Belandung Barat jadi di lokasi atau lokus sudah disebutkan tujuannya juga harus dituliskan disitu misalnya tujuannya adalah untuk meminimalisir korban jiwa dan harta benda serta melakukan pencegahan penularan COVID-19 nah itu teman-teman pertemuan kita kali ini membahas tentang sistem komando dan tugas-tugasnya yang nantinya hasil dari teman-teman memandu ini itu menjadi bagian di dalam rencana kontigensi ya jangan lupa teman-teman pada saat kita melakukan rencana kontigensi unsur partisipatif harus tetap diperhatikan libatkan semua komponen yang mungkin melakukan penanganan penularan bencana pada saat terjadinya bencana dan juga dilakukan secara setara demikian teman-teman kita nanti akan berjumpa lagi semoga berguna pertemuan kita kali ini kita berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya yaitu bagaimana merumuskan konsep operasi dan seterusnya terima kasih saya Ujang Dedy Lasmana sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati